Kitab Yeheskiel, Pasal 12 Yeheskiel berangkat seperti orang buangan Kemudian perkataan Tuhan datang kepadaku, katanya Anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah umat pemberontak yang selalu melawan aku Mereka mempunyai mata untuk melihat yang telah kulakukan bagi mereka Tetapi mereka tidak melihatnya Mereka mempunyai telinga untuk mendengar yang telah kukatakan kepada mereka untuk dikerjakan Tetapi mereka tidak mendengarkan perintahku, karena mereka umat pemberontak Jadi, anak manusia, ikat tasmu Bertindaklah seakan-akan engkau pergi ke negeri yang jauh Lakukanlah itu sehingga orang dapat melihatmu Mungkin mereka akan melihatmu Tetapi mereka umat yang sangat memberontak Selama siang hari, bawa tasmu keluar supaya orang dapat melihatmu Kemudian pada malam hari, bertindaklah seperti tawanan yang akan pergi ke negeri yang jauh Ketika orang memperhatikan Buatlah lubang pada dinding dan pergi melalui lubang pada dinding itu Pada malam hari, pikulah tasmu di atas bahumu, lalu berangkat Tutuplah mukamu supaya engkau tidak dapat melihat kemana engkau pergi Lakukanlah itu supaya orang dapat melihatmu Karena aku memakaimu sebagai contoh kepada keluarga Israel Jadi, aku melakukan yang diperintahkan kepadaku Selama siang hari, aku membawa tasku dan bertindak Aku melakukannya supaya semua orang dapat melihat aku Besok paginya, perkataan Tuhan datang kepadaku Katanya Anak manusia, apakah umat pemberontak Israel bertanya kepadamu apa yang kau lakukan? Katakan kepada mereka apa yang dikatakan Tuhan Allah Berita sedih itu adalah tentang pemimpin Yerusalem dan semua orang Israel yang tinggal di sana Katakan kepada mereka Aku adalah contoh untuk kamu semua Apa yang telah kulakukan akan benar-benar terjadi padamu Kamu benar-benar akan dipaksa pergi ke negeri yang jauh selaku tawanan Dan para pemimpinmu membuat lubang pada dinding dan pergi keluar pada malam hari Ia menutup mukanya supaya orang tidak mengenalnya Matanya tidak dapat melihat kemana pergi Ia berusaha melarikan diri Tetapi aku akan menangkapnya Ia akan tertangkap dalam jeratku Kemudian aku membawanya ke Babel Tanah Orang Babel Ia tidak dapat melihat kemana ia pergi Aku akan memaksa rakyat raja tinggal di negeri asing sekeliling Israel Dan aku menyerahkan pasukannya kepada angin Tentara musuh akan mengejar mereka Kemudian mereka tahu bahwa akulah Tuhan Mereka tahu bahwa aku menyerahkan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa Mereka tahu bahwa aku memaksa mereka pergi ke negeri asing Aku akan membiarkan beberapa orang tinggal Mereka tidak mati karena penyakit, kelaparan, dan perang Aku membiarkan mereka tinggal sehingga mereka dapat mengatakan kepada orang lain Tentang hal yang mengerikan yang dilakukannya terhadap aku Kemudian mereka tahu bahwa akulah Tuhan Kemudian perkataan Tuhan datang kepadaku Katanya Anak manusia, bertindaklah seakan-akan engkau sangat takut Engkau harus gemetar bila engkau memakan makananmu Engkau bertindak seakan-akan engkau khawatir bila engkau meminum airmu Katakanlah ini kepada orang banyak Inilah pesan Tuhan Allah kita Kepada orang di Yerusalem dan di bagian lain Israel Kamu akan sangat khawatir bila kamu makan makananmu Kamu menjadi takut bila kamu minum airmu Karena segala sesuatu di negerimu akan binasa Musuh akan sangat kejam terhadap semua orang yang tinggal di sana Banyak orang tinggal di kota-kotamu sekarang Tetapi kota-kota itu menjadi reruntuhan Seluruh negerimu akan binasa Kemudian kamu tahu bahwa akulah Tuhan Malapetaka akan terjadi Kemudian perkataan Tuhan datang kepadaku Katanya Anak manusia, mengapa orang mengatakan puisi ini tentang tanah Israel? Kesusahan tidak akan datang segera Penglihatan tidak akan terjadi Katakan kepada orang itu Bahwa Tuhan Allah mereka akan menghentikan puisi itu Mereka tidak berkata tentang Israel lagi Sekarang mereka mengatakan puisi ini Kesusahan akan datang segera Penglihatan akan terjadi Benar, tidak akan ada lagi penglihatan palsu di Israel Tidak ada lagi tukang tenung yang mengatakan hal-hal yang tidak benar datang Karena aku Tuhan dan apa saja yang kuperintahkan supaya terjadi akan terjadi Aku tidak membiarkan waktu tertunda-tunda Kesusahan itu segera datang dalam masa hidupmu sendiri Kamu umat pemberontak Bila aku mengatakan sesuatu, aku membuatnya terjadi Demikianlah firman Tuhan Allah Kemudian perkataan Tuhan datang kepadaku Katanya Anak manusia, orang Israel berpikir Bahwa penglihatan yang kuberikan kepadamu untuk masa depan Mereka menganggap engkau berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi Beberapa tahun dari sekarang Jadi, katakan kepada mereka demikian Tuhan Allah berkata Aku tidak akan menunda-nundanya lagi Jika aku mengatakan sesuatu akan terjadi Itu akan terjadi Demikianlah firman Tuhan Allah